iya kemasannya udah oke, gini ya kalau mau nyata kayak gini di sini tadi aku habis jalan-jalan dapet makanan jadul kayak gini nih ini makanan jadul banget nih namanya apa ya, kue dolar atau gak salah ya tertarik buat gimana bikin kemasan yang bagus supaya dijual lebih mahal jadi lebih eksklusif gitu ya ayo ikuti terus ini produknya saya modalnya beli plastik yang lebarnya 4 cm harusnya lebih gede dikit ya cuma di toko plastik tadi gak ada yang lebih gede adanya stoknya yang ini, yaudah ini aja gak apa-apa plastik roll saya mau bikin gimana ayo ikuti saya mau coba buat sasetan ya temen-temen pilih ini yang bagus-bagus jangan ditiru temen-temen saya gak pakai sarung tangan karena buat contoh aja nih abis ini juga dimakan sendiri gak gak dijual gak ih plastiknya kurang besar kurang lebar ya kecil lang kalau disasetin kan jadi kemungkinan remuk itu kecil apalagi nanti otterpocknya kita bikin yang bagus meski bentuknya kayak gini nih ya ini enak loh gak bikin enak suaranya kan tuh yang gede-gede gak bisa masuk makan aja ini kalau digembungin lebih bagus nih cara ngebunginnya tuh gini nih coba deketin satu gembungkan tinggal tuh lebih bagus kan kalau gembung ini kalau kemasan kayak gini dikembungin kayak gini biar dilempar-lempar gak bakal pecah ini kan gembung tuh sebenernya ini makanan eksklusif nih jadul kan jadi bikin bernostalgia makanan zaman dulu kalau dijual kayak gini pakai pecah kayak gini atau kayak gini kan harganya masih ya gak pantas kalau dijual lebih mahal ya kita harus bikin kemasan luarnya gimana kemasan luarnya ayo kita ke air diary di sebelah oke mudah nyetak pakai ivory yang 310 eh ini 350 nih kayaknya nih kebel banget oke ayo kita potong-potong ayo kita ayo kita ayo kita sebelah miki hal makanan kan ayo kita recordansi uh uh Tadah, jadinya kayak gini nih Takup nggak? Sini, sini, sini Saaat Cobain Kemasannya udah cantik Rasanya udah cukup enak Cuma tinggal rasanya ditambahin dikit Supaya ngangenin Rasanya udah enak Enak dan nyandu itu beda ya Ini enaknya sudah dapet Karena jajanan legendaris Dan rasanya itu ada khasnya Tapi ya, tinggal ngangeninnya yang belum Bikin nyandunya Kemasannya udah oke Gini ya Kalau mau nyetak kayak gini Di sini nih Art Dairy Underscore ID Setiap kalian mau nyetak Pasti dibuatkan Gami-nya Sample kayak gini Supaya nggak salah Siapa tahu nanti kertasnya kurang tebal Laminasinya kurang bagus Jadi sudah tahu duluan Pasti selalu dibuatkan sampel kayak gini Nanti akan kita kirim ke Kalian Kalau sudah setuju baru cetak Mau 10 ribu Mau seribu Mau 1 juta Oke Kita beres Ada mesinnya di belakang Thank you udah nonton video ini Sampai jumpa di video Berikutnya Terima kasih udah nanti